selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati firman Allah a'udu billahi minas shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna akhramakum inda allahi atskakum artinya sesungguhnya yang paling mulia diantara hamba Allah adalah siapa diantara mereka yang paling bertakwa surat al-hujurat ayat 13 perkenalkan nama saya aska dari SD Muhammadiyah 2 GKB Gersik pidato kali ini akan saya beri judul sebuah perubahan hari kami putar diantara manusia ada saat datang ada waktu pergi ada hari lahir ada saat kembali ada waktu dilantik ada saat menyerahkan jabatan hari kami putar diantara manusia hidup hanya sekedar menunggu giliran dan soalnya sekarang adalah apa yang harus kita lakukan sekarang tugas kita di zaman susah ini adalah meluruskan akidah jangan sampai bahdukun yang naik ke permukaan jika saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah saya tidak akan minta tolong kecuali kepada Allah kalau konsukuan dengan keyakinan yang seperti ini bahdukun tidak ada tempat mari saya beri contoh saya sandaran ke tigang tiangnya ambruk saya pun jatuh saya sandaran ke tembok temboknya runtuh akhirnya saya runtuh saya sandaran ke orang kaya dia bangkrut akhirnya saya miskin tetapi jika saya bersandaran kepada Allah Allah tidak pernah miskin Allah tidak pernah lumpuh Allah tidak pernah terpuruk dan Allah tidak pernah berkurang kekuasaannya maka umat islam sesulit apapun kita tetap hadapi dengan iman kita iman tidak hanya dalam ucapan saja tetapi sekolah dalam perbuatan maka umat islam sesulit apapun kita tetap hadapi dengan iman Allah juga tempat kita bersandar boleh zaman berubah tetapi keyakinan jangan sampai goyah silakan masa berganti tetapi keyakinan jangan sampai mati sekali la ilaha illallah sampai darah tetes paling akhir tetap la ilaha illallah disini saya punya contoh disini saya membawa air dalam gelas apa menurut teman-teman dengan air ini air ini jernih bukan apa yang terjadi jika saya berikan bitadine ini ke dalam air tentu air berubah menjadi kotor karena iman kita tidak kuat dan kita terpengaruhi oleh hal yang negatif seperti males mengaji berbohong dan membata orang tua tetapi apa yang terjadi jika saya berikan bitadine ini ke dalam air lihat air ini berubah menjadi bersih bukan ini karena iman kita kuat walau diberi bitadine lagi air ini masih tetap bersih dan jernih kenapa iman kita kuat karena kita bersandar kepada Allah senang hati musimangga ada getah di pangkaunya mari kita berjalan menuju surga beribadah hanya kepadanya sekian pidato dari saya kali ini maaf jika ada seluruh kekurangan indahnya kota Mekah tempat umat islam beribadah jika mulut saya adalah salah bicara dosa saya mohon dimaafkan sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati